Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Janji Pak Asti ada. Pas banget tuh. Orang kaya. Allah bantuin kasih jalan tuh. Eh? Cakep. Oke. Ya. Dia ngumpet kayak anak cicak. Paji Malih. Kenapa? Paji. Ada pesen dari Bang Oding. Soal apa? Katanya dia mau minjem duit sama Paji Malih. Emang masih miskin aja? Dia udah lama kayak begitu. Bukan miskin Paji kere. Ya berubah dong. Sekali-sekali. Jangan kayak lagu lu sama aja. Masih ngojek aja. Kapan wajar gue mau habis diri. Terus ngomongnya apa dia? Ya kata Bang Oding. Dia mau nanam saham. Begini. Kalau yang bener-bener dia butuh duit. Suruh temuin gue. Perlu ke rumah gue gak apa-apa. Oke? Bilangin sama dia. Iya. Gue mau pergi sekarang. Eh Paji mau kemana nih? Apakah ditanya. Maka warung lelis lah. Oke? Hehehe. Ayo lu. Gimana? Bang. Kata Paji Malih abang gak usah nanam saham. Nanam melinjau aja katanya. ya. Gue geretak benya kaget. Halo. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Paham, maah, maah. Pak Haji untung saya gak jantungan atuh. Ya kalau jantungan gampang aja. Astagfirullahaladzim. Pak Haji mau pesen kopi ya? Le iyalah pesen apa lagi kalau kemari bumi menong kopi sayangku. Pake sayang sih, Paji, genit aman. Iya, gak begitu juga. Namanya manggil kan sama juga ibadah. Kopinya, belinya sedikit kan ya, Paji? Gue pengen pahit banget. Apa tuh, men, pahit? Biar kerasa kayaknya ngopi. Waktu kalau pahit kan kerasa ngopinya. Oh gitu, atuh. Ya, boleh. Apa disini ya? Iya, ya. Cepet apa. Cepet, 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 cepet. Nah, besi bangunin. Tuh, Pak Jemalinya tuh. Ibu udah samperin. Bilang abang minjem duit sama dia. Gila kali ya. Masa gue minjem duit sama dia? Hah? Mungkin gue taruh dimana? Ya, mungkin taruh disitu bang. Masa taruh di lemari. Eh, harga diri. Tadi abang bilang, Eh, John, gue mau minjem duit sama Haji Mali. Tolong sampein. Nah, Haji Mali bilang, sampein sendiri. Tuh orangnya, gue udah samperin. Ya, gak gitu juga kali, John. Mikir dong. Gengsi lah. Aduh, gimana sih? Deng! Gak nanya lo minjem duit. Mari! Gak tuh, dipanggil tuh. Uh, dipanggil. Eh, siapa yang mau minjem? Hah? Gue minjem duit. Hah? Sorry ya. Gak ada sejarahnya gue minjem duit siapa dulu. Nah, dia lo mau ngomongan mau minjem. Di sini. Berapa duit? Ada mau gue. Ini tuh mungkin bantuin gue atau gak? Lah ini gue bantuin lo, Bang. Bantuin apaan? Lo mau minjem duit sama Haji Mali. Nah, terus-terus sampein. Ngomong langsung. Jok. Lah, mau kening. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, lo kemana sih? Daga, so malu lo. Gimana ceritanya nih? Bang. Ini kopinya, Pak Aji. Iya, terima kasih. Itu, Kang Oding kenapa tuh gak jadi kesini? Malu, orang minjem duit. Hidup masih miskin, dirawatin aja. Eh, Pak Aji nggak baik gitu. Eh, wadidaw. Pak Aji, mau ngapain lagi nih? Kalo Bang Oding gak jadi minjem duit, udah, menehan. Ijo nanya deh, pinjemin ya. Buat benerin motor. Motor lo ngapasih? Rusak, Pak Aji. Ih, nari hidup masih miskin aja. Gua heran. Orang-orang udah beli mobil, apa motor rusak gak bisa dangdanin. Hidup. Begitu-gitu amat. Beli tambah, nggantung diri. Mau minjem-minjem gak, Pak Aji? Asik. Apaan? Tanah gua kenur ke mata ekjin. Yah! Ilamat duit. Ijo lo. Nah, itu duit. Ngapain lo kok rogok kantong kalo gitu? Jadi, Ijo mau belisan apa? Kopi? Makan? Atau apa? Boleh ambil kopi? Gak apa-apa. Ih, Pak Aji kenapa gitu? Atau pegang-pegang? Gak apa-apa. Gak sadat pula. Maaf saya juga. Gak sengaja. Begitu caranya hidup. Bener juga, Pak Aji. Iya, dong. Minum? Bayar lo tapunya. Hah? Enak aja. Katanya ditraktir Pak Aji. Emang lo dateng masing-mummu ada apa? Mau kemari? Tadi kan mau minjem duit, servis motor. Nah, sekalian kopinya tolong bayarin. Barang liat kan? Gue tanya Liris dulu ya. Iya. Diam-diam? Iya. Lho, 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 lho. Kok lagi nyerang tiba-tiba di stopin sama wasipnya? Apa sih? Itu namanya offside, Mbak. Minimal penyerang itu harus dijajarnya di pendar. Kalau keluar ya offside lah. Terus apa? Hukumannya apa? Ricky. Dari lawan. Iya, Mbak. Tapi mau ngomong-ngomong. Kok Mbak penasaran banget sama bola? Tungguan loh. Biasanya gak cukup-cukup banget lah nobar nanti malam. Masa gak tau apa-apa ntar. Aduh. Bukannya kerja, malah nonton bola. Ya maaf, Mas Andre. Orang saya kok yang ngajar nonton bola? Setau aku ya, atasan itu harus mengajarkan kerja yang benar. Ini kok ada atasan malah mengajarkan ke disiplin. Gimana sih? Orang ada hubungan ya sama kerjaan saya? Alah, udah deh. Aku tau. Pasti kamu sosokan tau bola biar supaya kamu bisa diketama Alif kan? Aduh, itu lagi. Terus kamu kerjaannya apa? Kepoin kerjaan orang. Hmm. Kepang. Hmm. Kepang. Hmm. Shhh, beneran deh. Itu orang ngomong-ngomong dibingin banget tau gak? Huh, sebet. Nah, tolong lah kak. Yang macam itu lah, bantulah sikit. Nah, ini seorang jelara panah kak. Tak ada lagi yang lain. Siapa di kampung ini yang nak bantua kak? Tolong lah ya. Karos. Tolong. Nah, kak pengen banget bantuin kak Ros. Tadi masalahnya, Nahi gak punya orang banyak itu. Iya, kak tau lah. Tapi kan, Nahi kenal dengan Kau Didi. Kan? Nanti, Nahi bantu Jakab dan Kau Didi, pinjam uang kak dia. Jakab, kak nak bikin album. Nanti kalau kak terkenal, Nahi kan senang. Iya? Tolong lah. Kak, kalau ngomong saya mau Kau Didi juga kan? Aduh, gak enak. Eh, Nahi tolong lah. Ini seorang menjarah panah kak. Siapa lagi? Tolong, tolong ya. Yaudah tuh, Nahi. Coba kamu bicara sama Kau Didi. Mungkin aja dia mau. Apa salahnya nyoba. Tolong lah, Nahi. Pri. Yaudah, kamu bantuin ya. Ibu ke warung dulu. Ini bawaannya banyak kamu. Nanti, nanti nambah dulu. Mari. Nah, Nahi tolong lah kak. Eh, Bu Lilis. Oh Didi, gimana makanannya? Aduh, enak banget. Tiap hari tambah enak. Iya, bisa tiga kali makan siang. Masya Allah. Kalau begitu saya akad ya. Iya, Makasih Ibu. Iya. Kok Didi? Iya. Makannya udah selesai? Udah. Enak makanannya kok? Enak banget. Yang masak kamu apa Ibu sih? Eh, kadang teh, Nahi yang masak. Kadang, si Ibu yang suka masak. Ganti-gantian gitu kok. Hehehe. Kok pun terlihat sebanyak pun terlipisannya. Kenapa? Ada yang pengen ngomongin sama kok Didi. Ada yang udah ngomongin? Ngomong apa? Eh, Akan lah. Cepat lah. Enggak. Enak. Ah, Kok Didi. Maaflah ya. Ros potong sikit. Jadi, macam ni. Ros sebenarnya nak minta tolong sama Naik. Ha? Ros lah sebenarnya yang ada perlu. Ada apa ya? Oh perlu apa? Ini macam ni. Ros kan nak buat album. Nak jadi singer. Tapi, Ros butuh sikit tambahan lah. Buang. Ah, 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 tak apa ya, tak apa ya. Ah, tak ada salah. Kejap ya. Kejap. Board. Board yang buat ngaji. Hehehe. Di warung gak perlu sih ya. Kalau ah, kalau ah, nanti ah, takut kau Didi tak percaya dengan Ros, ni, Ros kasih keyboard ni untuk jaminan lah sikit. Jadi, sebenarnya, Ros ni kan, buat tepung kan? Buang banyak kan? Jadi, Ros ni, jaminan je lah. Ambil lah. Hehehe. Bagus lah. Eh, gini deh. Ini, Ros ambil lagi ya. Ya. Nanti, saya pinjemin. Kebutuhan, saya lagi dari rezeki. Ya udah, nanti saya bantuin. Tapi, saya transfer ya. Alhamdulillah. Kok makasih banyak Eko? Ingat nomornya gak? Ingat lah, tak lupa. Nanti kalau Ros terkenal, populeritas tinggi, harus kasih balik duit kok. Diri ya. Aman, aman. Berapa? Nomor rekening? 72. 53. 53. 69. 69. 10. Udah. Terima kasih ya Eko. Ya, nanti saya transfer kok. Terima kasih kok. Ya udah. Assalamualaikum. 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 Baiknya kau di dia. Naik, beruntungnya perempuan kau dapat lelaki macam itu, Naik. Baik kan? Kan? Baik. Baik tu. Bagus dia orang. Ha? Naik bantuin. Ya. Baik. 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 Baik.